Intro Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan kami di Eagle Kids Online Service Sebelum mulai, yuk semuanya kita berdoa, ikutin Kak Yuli ya Tuhan Yesus, kami senang bisa beribadah hari ini Kami mau terus bersuka cita, engkau yang sertai dari awal sampai selesai Dalam nama Tuhan Yesus, amin Wah gak tak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal Betul sekali, lihat aku sudah mempersiapkan semua kado yang mau aku beli waktu Natal nanti Lihat ada sepatu baru, ada baju baru, ada topi baru, ada banyak sekali yang mau aku beli Tidak lupa lampu Natal dan semua hiasan untuk mendekor rumahku Wah banyak sekali, kalau aku ingin satu set boneka, bagaimana Kak Yuli persiapanmu apa? Kalau aku setiap tahun pasti pergi ke gereja bersama papa dan mama Terus kami berdoa bersama dan gak lupa makan bersama Kamu gak dapat mainan baru? Papa mama gak menanyakan kamu mau hadiah apa? Enggak, kadang aku dapat hadiah dari paman atau saudara Tapi meskipun aku gak dapat hadiah, aku selalu bersuka cita waktu Natal Iya benar juga ya, mama tidak selalu memberikanku baju baru atau mainan hanya pada saat Natal Jadi aku bersuka cita bukan hanya karena hadiahnya Jadi suka cita itu bukan karena semua ini ya? Kita bersuka cita waktu Natal karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan menepus dosa kita Mari kita bersuka cita bersama-sama Ikutin kita menari ya Joy to the world the Lord is come Let earth receive our king Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Siap lebih cepat lagi Joy to the world the Lord is come Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Lebih cepat lagi semuanya Joy to the world the Lord is come Joy to the world the Lord is come Let earth receive our king Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and nature sing Hallelujah Hallelujah Gloria Aku tahu lagu itu Emangnya lagu apa? Itu lagu kesukaanku Adik-adik di rumah ada yang tahu gak ini lagu apa? Iya benar Ini lagunya berjudul dari Pulau dan Benua Ayo teman-teman Dan adik-adik kita menyanyikan bersama-sama ya Ayo Mari kita memuji Tuhan bersama-sama Dengan pusian bagi Tuhan di seluruh dunia Kita menari bersama ya Siap Dari pulau dan Benua Dengar selalu krus Laku kuncian semua Lagi nama penembus Oh Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Tinggi-tinggi dalam surga Tinggi-tinggi dalam surga Jentera Tuhan yang kudus Tak lelah menyali jua Di hadapan pemutar Kuliakan Tuhan Bukan lagi ya Kuliakan Tuhan Kuliakan Tuhan Kuliakan Tuhan Dikantung tangan yang paling keras buat Tuhan Kuliakan Tuhan Christmas Tree ya Iya betul Ayo teman-teman dan adik-adik di rumah kita menyanyi bersama-sama ya Let's go I'm gonna be like a tree planted by the water Trusting in the Father to help me grow I'm gonna be like a tree planted by the water Trusting in the name of the Lord The deeper the roots grow The deeper the roots grow The deeper the roots grow The better the roots grow The better the roots grow The better the roots grow I'm gonna be like a tree I'm gonna be like a tree planted by the water Teman-teman hari sudah malam Saatnya kita pulang Sebelum langit menjadi gelap Iya benar Aku takut kalo pulang sendirian Hmm bagaimana Kalo kalian mengantarkanku Dan menemani aku di rumah Kenapa Yuki Apa papa dan mamamu tidak ada di rumah Papa dan mamaku kalo pulang agak malam Aku gak pernah sendirian di rumah Kamu takut ya Hmm aku Aku gak takut kok Tapi aku gak pernah sendirian di rumah sebelumnya Sama aja itu namanya takut Lihat itu apa di belakangmu Ada apa ada apa Takut kan Sudah sudah Jangan malah ditakut-takuti Tenang Yuki gak apa bang Gak perlu takut Aku kalo di rumah Juga sering ditinggal papa mama Tapi aku gak takut Iya kita gak perlu takut Kalo aku takut Biasanya aku langsung berdoa Dan minta Tuhan Yesus menyertai aku Hmm sama Aku kalo takut juga memuji Tuhan Ayo kita memuji dan menyapa bersama-sama Ayo Ayo Kita sembah Tuhan sama-sama yuk Kita tidak perlu takut Karena ada tangan Tuhan Tuhan yang selalu menjaga kita Kita selalu berada di tangan Tuhan Kita nyanyi sama-sama ya Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiran Tuhan Di pikiranmu Di rencanamu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Mencari Ku di tangan Tuhan Ku di tangan Tuhan Ku di tangan Tuhan Ku di hatimu Ku di hatimu Di pikiran Tuhan Rencanamu tak pernah ditinggalkan Ku di tanganmu, Tuhan Ku di tanganmu, ku di hatimu Ku di hatimu, di pikiranmu Di rencanamu, ku tak pernah sendiri, Tuhan Tuhan, aku sendiri Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Sambil kita angkat tangan sama-sama yuk Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ku sangir Ku di tanganmu, Tuhan Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Tak pernah ditinggalkan Tak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus Tolong kami Supaya kami Tidak takut lagi Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Dan tidak pernah Meninggalkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selalu ingat ya kata ini Immanuel Tuhan besertaku Thank you teman-teman Aku jadi gak takut lagi Karena Immanuel Tuhan besertaku Yuk sekarang kita antar Yuki pulang ya Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Hai Shalom Super Trooper Selamat Hari Minggu Ya hari ini kakak senang sekali Dan kakak juga percaya Kalian juga pasti senang Kenapa? Karena ini adalah Minggu pertama Bulan Desember Dan kalian pasti tahu Bulan Desember adalah Bulan Natal Bulan yang selalu kita nantikan setiap tahun Ya kan Kalau sudah lewat Natal Sudah Januari Biasanya Aduh kapan ya Natal lagi Rasanya Kepengen setiap hari itu Natal Nah Bulan Desember ini Kita Akan Merasakan Natal Setiap Minggu Di Eagle Kids Ibadah Online Ya Ya Kalian pasti senang kan Juga sama Nah Ngomong-ngomong soal Natal Adik-adik tahu gak Kalau kita ngomong Tanya Eh Menurut kamu Natal itu apa? Misalnya gitu Kira-kira Adik-adik jawabnya apa? Kalau kakak tanya Menurut kamu Natal itu apa? Oh iya Pasti kalian bilang Natal itu kak Pohon Natal Ya Atau Natal Salju Snowman Ya Atau Natal itu Aku dapet Baju baru Atau Dapet sepatu baru Atau Semua yang baru Dapet hadiah Atau Kalau waktu Natal itu Kita pasti Sekeluarga pergi Liburan Natal Atau Waktu Natal Nunggu-nunggu Apa? KKR Natalnya Eagle Kids Ya kan? Hahaha Ya Tapi Itu semua Oke sih Tapi Natal itu sesungguhnya Bukan itu Ya kan? Bahkan bukan juga lagu-lagu Natal Natal itu bukan cuma tentang itu Natal Natal Adalah tentang Tuhan Yesus Yang Lahir ke Bumi Ya Kalian kan pasti sudah tahu semua ceritanya Ya Natal adalah tentang Tuhan Yesus Yang mau Untuk lahir ke bumi Demi Untuk apa? Untuk Menyelamatkan kita Dia lahir ke dunia Hanya untuk Membebaskan kita Dari dosa kita Dia menepus dosa kita Di atas kayu salib Itu Jadi Adik-adik Kalau kalian Ditanyai Natal itu apa? Jawab Dengan keras Apa? Tuhan Yesus Ya Natal adalah Tentang Tuhan Yesus Nah Setiap hari Natal Seharusnya Kita Jadi Jadi Lebih Kenal Secara Pribadi Dengan Tuhan Ya Seperti Kata Malekat ini Kepada Yusuf Yuk ikuti yuk Pada waktu itu Yusuf Bertunangan Dengan Maria Yusuf Bermaksud Membatalkan Pernikahannya Dengan Maria Maka Malekat Tuhan Menampakkan Diri Kepada Yusuf Dalam Sebuah mimpi Dan berkata Yusuf Jangan takut Untuk Mengambil Maria Menjadi istrimu Sebab Anak Yang ada dalam Kandungannya Adalah Dari roh kudus Maria Akan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan Yusuf Akan menamainya Yesus Karena Dialah Yang akan menyelamatkan Umatnya Dari dosa Dan mereka Akan menamakan Dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai Kita Setelah bangun Dari tidurnya Maka Yusuf Pun melakukan Seperti yang dikatakan Malaikat Kepadanya Ia menikai Maria Dan Akhirnya Mendapatkan Seorang anak Laki-laki Yang lahir Di kandang domba Maka Yusuf pun Menamai anak itu Yesus Yusuf Dalam cerita itu Menjadi takut Tetapi Malaikat Tuhan Yang datang Kepada Yusuf Ia memberi Kekuatan Kepada Yusuf Sehingga Yusuf Tidak kuatir Tidak takut Lagi Malaikat berkata Bahwa Yesus Yang akan lahir Dia adalah Immanuel Yang berarti Tuhan Beserta Beserta Yesus Beserta Kita Tidak Tidak Takutannya hilang Karena Digantikan dengan Tuhan Yesus Coba Adik-adik Ayo kita Buka Alkitab kita Di Matius Pasal 1 Ayat 23 Ya Matius Pasal 1 Ayat 23 Sudah dapat? Oke kita Baca Sama-sama 1 2 3 Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai Kita Ya Immanuel berarti apa? Allah Menyertai kita Berarti Tuhan Menyertai kita Tuhan Yesus sendiri Menyertai kita Kak Kak Tapi kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga Kak Ya Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga Tapi Tuhan Yesus memberikan apa? Roh Kudus Ingat Roh Kudus itu diberikan Kepada kita Supaya apa? Supaya Tuhan tetap Menyertai kita Ya Ketika Tuhan naik ke surga Roh Kudus turun Untuk apa? Untuk menolong kita Dia menolong kita Sama seperti waktu Tuhan Yesus itu Bersama-sama dengan para muridnya Malahan apa? Kita yang tempatnya jauh Bukan di Israel Tetap Kita juga Memperoleh Roh Kudus dalam hidup kita Ya Jadi Adik-adik Meskipun Semua orang itu Bisa lo takut Menjadi takut Bisa Semua orang itu Tidak ada yang Tidak Tidak bisa menjadi takut Semua orang Bisa jadi takut Bisa jadi khawatir Kenapa? Karena Banyak orang itu Tidak tahu Apa yang Terjadi Berikutnya Kita itu Manusia tidak tahu Tidak serba tahu Makanya apa? Dikit-dikit takut Kalau Lihat tempat yang gelap Kita jadi takut Kenapa kok takut Tempat yang gelap? Karena kita tidak lihat Apa yang dibalik kegelapan itu Padahal apa? Cuman kucing Ngapain takut? Ya kan? Nah supaya kita tidak takut apa? Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu Beserta dengan kita Dia adalah Immanuel Allah Yang selalu Menyertai Hidup kita Jangan takut Ya Terus kak Menyertainya Dimana saja kak? Apakah Tuhan Yesus itu Menyertai kita Cuma di gereja saja? Enggak Mungkin ada adik-adik Yang tanya gitu Jawabannya adalah Tuhan Yesus itu Tidak tinggal di gereja Roh kudus juga Tidak tinggal di gereja Dia ada Dimana-mana Dia selalu Menyertai Kita Ketika kita Ada dimana Roh kudus itu Ada disana Tuhan Yesus itu Menyertai kita Ya Jadi Waktu kita mungkin Di rumah Roh kudus itu Menyertai kita loh Kita di kamar Dia ada disana Kita ada dimana? Kita lagi bermain? Oh dia ada Bersama kita Kita sedang 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 main bola? Ada Enggak? Ada Bahkan Ketika kita itu Berbuat dosa Dia itu ada disana Tapi Ketika kita berbuat dosa Dia itu sedih Ya Jadi adik-adik Mulai hari ini Jangan Jangan Berbuat dosa Berhenti Berbuat dosa Bertobat Ya Mulai sesuatu yang baru Karena apa? Tuhan Tuhan Yesus itu Roh kudus itu Selalu menyertai Hidup kita Bahkan Kalau kamu sudah mengundang Dia masuk dalam hatimu Dalam hidupmu Ya Dia itu selalu ada Di dalamnya Jadi kalau ketika kamu Mungkin takut Atau khawatir Atau Kamu gak bisa melakukan sesuatu Kamu bisa berdoa Tuhan Tolong aku Tuhan Dia selalu mendengar Roh kudus selalu mendengar Dia gak pernah Tuh Tidur gitu Oh Atau Oh Permisi ya Misalnya Yohanes Kakak Kakco Kakco Ya saya mau ke Misalnya saya mau ke TP dulu gitu Tunjungan pelasa Atau mau pergi kemana dulu Enggak Roh kudus itu Selalu menyertai Kita dia tidak akan pergi kemana-mana Tuhan itu Selalu menyertai kita Dia Ima Noel Terus Kapan aja Tuhan itu menyertai kita Ya Semua waktu Di semua waktu kita Dulu Sekarang Dan Selama-lamanya Sekarang Adik-adik percaya Kalau Roh kudus itu Ada di dekatmu Dia sedang menungguin kamu Ya Kalau Tuhan itu Pengen selalu dekat dengan kita Dengan adik-adik Dengan kakak Dengan kita semua Kalau Kedepan nanti Kak Misalnya Lima tahun lagi Apakah roh kudus itu ada disitu? Ada Lima menit lagi loh Kalian tungguin Roh kudus itu tidak kemana-mana Dia selalu menyertai Kita Seperti kata Firman Tuhan Dia adalah Immanuel Tuhan Yang selalu menyertai Hidup kita Mulai hari ini Adik-adik Jangan pernah takut lagi Ya Jangan khawatir Kalau kalian lihat Ada Orang lain Takut Ada orang lain khawatir Bilang Tuhan Yesus itu menyertai kita Jangan takut Dia selalu menolong kita Kalau kalian lihat Papa Mama kalian Lagi sedih Apa yang kalian lakukan? Bilang Papa Ma Jangan sedih Jangan takut Jangan khawatir Tuhan Yesusku yang hebat Ya Roh kudusku yang luar biasa Itu akan memberikan jalan Ketika kita itu Berdoa Ketika kita meminta Kepadanya Sesuatu yang besar Akan terjadi Amin Ya Ayo Sekarang kita tutup Alkitabnya Ayo Ayo Kita mau hampiri Tuhan Kita mau datang Kita mau minta Tuhan Ayo Tuhan Hari ini Lebih lagi Tuhan Aku yang mau deket sama Tuhan Kalau selama ini Tuhan itu mau selalu deket-deket Terus sama kita Sekarang Ayo Adik-adik Kita hari ini Kita mau deket-deket sama Tuhan Kita mau deket-deket sama roh kudus Ya Oke Yuk Alkitabnya ditaruh ya Ayo Thank you Jesus Bilang thank you Jesus 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 Thank you Jesus Ya bilang Terima kasih Tuhan Thank you Jesus 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 Thank you Jesus Ya Terima kasih Tuhan Engkau itu baik loh Tuhan Ya Tuhan itu selalu menyertai aku Tuhan Aku hari ini Tuhan Aku mau Tuhan selalu deket dengan engkau Tuhan Yesus Selalu deket dengan rohmu Tuhan Yaitu roh kudus Terus roh kudus Sertai kami Kami juga mau terus deket-deket Kami gak mau jauh-jauh dari engkau Karena kami tahu Engkau lah yang membuat kami ini kuat Engkau lah yang membuat kami ini tidak takut-takutan Membuat kami itu tidak kuatir Membuat kami itu tidak butuh sesuatu lain yang lain-lain Kecuali engkau Tuhan Kecuali engkau roh kudus Tolong kami Ya Tuhan Murapi kami Terus Beri kami kekuatan Terus Kami mau selalu deket Dan kami mau Kami janji Bulan Desember ini Kami yang masih Berbuat dosa Kami mau berhenti Kami gak mau lagi deket-deket dengan dosa Kami gak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik Yang mendukakan hatimu Karena Tuhan itu ada Tinggal di dalam hati kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Thank you roh kudus Terus Tuhan Kami serahkan hidup kami Tuhan Dalam tanganmu Ayo adik-adik sekarang Angkat tanganmu Kedua tanganmu Yuk kakak mau berdoa Untuk berberkati kalian Angkat kedua tanganmu Terimalah berkat Pengurapan dari Tuhan Yesus Penyertaan Yang senantiasa dari roh kudus Menyertai hidupmu Dari saat ini sampai selama-lamanya Sukacita Natal Sukacita Karena Tuhan Yesus itu sudah hadir Di dunia ini Dan Tuhan Yesus itu sudah lahir di hatimu Sukacita yang luar biasa Kekuatan yang gak pernah habis-habisnya Di dalam nama Tuhan Yesus Terimalah saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Merry Christmas Sampai jumpa minggu depan Immanuel Tuhan beserta kita Hai adik-adik Wah gak terasa ya Sebentar lagi sudah Natal Nah hari ini kita mau bikin Aktiviti Kira-kira Ada yang bisa tebang gak ya Aktiviti kita hari ini apa Kakak kasih lihat ya Taraaa Hari ini kita mau membuat Snowman Kita membuat snowman Nah sebelum kita membuat Yuk kita siapkan Bahan-bahan yang diperlukan Di sini kakak memerlukan Kertas buffalo Bewarna biru Nah kalau adik-adik Gak punya warna biru gak apa-apa Adik-adik bisa pakai warna yang lain Mungkin merah Atau hijau Atau kuning boleh Apapun yang adik-adik punya boleh dipakai Nanti kertas buffalo nya itu Akan dibagi menjadi dua Jadi satu lembar Nanti adik-adik potong di tengahnya Dibagi menjadi dua ya Kita hanya memerlukan Setengah bagian saja Lalu yang kedua Kertas Folio Bewarna putih Nah Lalu Kita juga memerlukan Seperti biasa Kunting Nah Kita memerlukan juga Tutup glass Tutup glass Untuk membuat snowman nya Lalu Lalu kita juga Memerlukan Lem Seperti biasa Ada lem Kalau adik-adik mau pakai Double tape Juga boleh Lalu ada pensil Siapkan pensil Siapkan spidol Siapkan juga Pensil warna Nah bahan-bahan sudah siap Yuk kita segera membuat Aktiviti kita Pada hari ini Kita ambil tutup Glass ya Kakak pakai tutup glass Agar Lebih cepat Kita mau bagi dua dulu Keatasnya Kita lipat menjadi dua Jadi nanti Adik-adik bisa mendapatkan Dua buah lingkaran sekaligus Nah setelah dibagi menjadi dua Kita mau gambar Lingkarannya Dengan menggunakan tutup Gelas Nanana 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 Wah Sudah jadi Nah seperti ini ya Ada dua bagian nanti Sekarang kita mau gunting Yuk kita gunting sama-sama Adik-adik kalau pakai gunting Hati-hati ya Pelan-pelan saja Jangan sampai kena tangan Kalau belum bisa menggunakan gunting Boleh minta tolong papa atau mama Pelan-pelan ya Kunting sesuai dengan garisnya Nanana Nanana Nah disini Kakak sudah jadi Taraaa Langsung jadi dua kan Ya Setelah jadi Kita mau ambil tadi Ketas buffalo Berwarna yang sudah dibagi menjadi dua Kita mau letakkan disini Eh kita mau tempel dulu Adik-adik bisa tempel Kakak mau menggunakan lem Lemnya Lemnya Di ujung-ujungnya saja Yang rata Kita lem Lalu kita mau lem bagian kepalanya Nah Kira-kira seperti ini ya adik-adik ya Bagian atas dan juga bagian bawah Oke Oke Lalu kita mau menggambar Kita mau buat Kalau snowman biasanya pakai apa Topi Ya boleh Kita mau gambar topinya Lalu kita mau kasih hiasan topinya Lalu kita mau buat Mata Ya betul Mata Ya Lalu kita mau buat bagian hidung Bagian hidung Bagian hidungnya Biasanya dari wortel ya Kalau kita lihat di TV Kasih smile Lalu kita mau buat Lalu kita mau buat sial Ya betul Karena snowman biasanya pakai sial Jangan lupa kita mau buat Kancingnya Kakak mau gambar Ada empat kancing di sini Nah Kira-kira seperti ini ya adik-adik Sekarang waktunya Mewarnai Yuk kita warnai yuk Bagian topi Kakak mau kasih warna Hitam Hitam Topinya kita warnain Senang sekali Sebentar lagi sudah Natal Kita warnai Daunnya Daunnya Kita mau kasih warna hijau Sialnya warna merah Yay Adik-adik bisa di rumah? Bisa Good job Hebat Adik-adik hebat semuanya Nah untuk bagian hidung kita kasih warna Orang Orange Nanti Yay Gampang ya Udah jadi nih Nah Oke Untuk kancing Oh iya kancingnya kita belum warnai Kak Lupa Ya oke oke Kita mau warnai Dulu Kancingnya Kakak kasih warna hitam ya Selesai Sekarang kita mau tuliskan apa adik-adik Yes Big message kita Kita mau tulis Immanuel Bisa semua Ikuti Kakak ya Kakak akan Eja I I Lalu M M M nya ada dua ya A N U E E L Jadi deh Immanuel Thank you kids See you next week God bless you Hai Kak Yuki Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah tidak takut lagi kan? Iya Aku udah gak takut lagi berkat kalian Aku selalu ingat Immanuel Tuhan besertaku Thank you ya teman-teman Sama-sama Jadi kita Dan adik-adik di rumah Tidak perlu takut ya Karena ada Tuhan Yang menyertai kita Yuk sama-sama kita katakan Immanuel Tuhan besertaku Ulangi sekali lagi ya Immanuel Tuhan besertaku Sekarang saatnya kita bermain games teman-teman Wah ayo kita mau main games apa? Hari ini kita mau bermain games Menebak benda di dalam kos kaki Jadi nanti Kak Yuli dan Kak Andreas akan memberikan instruksi ke adik-adik di rumah Kira-kira bendanya apa ya? Adik-adik jawab ya Wah seru sekali Ayo kita main Kita mulai dari Kak Yuli Oke Hmm Benda apa ya ini ya? Bentuknya kotak Ada bulat-bulatnya Oh biasanya aku sering main ini Buat bongkar pasang Terus aku sering bikin menara yang tinggi pake benda ini Ada yang tau gak adik-adik ini benda apa ya? Betul sekali Ini adalah Lego Wah hebat ya adik ya Sekarang giliranku Ah ini Ada lingkarannya dua Lalu ada tangkai panjangnya juga dua Biasanya kita pake ini di mata Dan kita pake untuk membaca Ayo apa adik di rumah? Betul sekali jawabannya adalah kacamata Sekarang aku lagi ya Hmm Ah kalau ini bendanya panjang Terus ada sepasang Dipakainya bersama-sama Oh biasanya kita pake waktu kita makan mie Ada yang tau gak? Pasti itu sendok garpu Salah Yang ini bendanya sepasang sama bentuknya Dipakai waktu makan mie Adik-adik di rumah tau gak? Betul ini adalah Sumpit Yang terakhir Sekarang yang terakhir adik-adik harus bisa jawab ya Hmm Ah ini bentuknya panjang Di ujungnya ada bulunya Biasanya kita pake ini pagi dan malam Untuk membersihkan gigi kita Ayo apa jawabannya? Yah Sikat gigi Wah kalian hebat-hebat Adik-adik di rumah hebat Mau bermain games lagi? Kita ketemu minggu depan ya Di Eagle Kids Online Service See you next week zweite Bagaimana cara ya? Ya 對不對 yang daripada semi human bazirat Bagaimana cara ya? Terima kasih.